selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel FBP Hits Terima kasih telah menonton 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 Kamu sudah dijemput Anissa Biar dia tunggu ayah Ayah makan lagi Andika ya Iya Pergilah Anissa Tapi ayah janji ya Ayah harus turuti Apa kemohon susten Demi kebaikan ayah Biar ayah cepat sembuh Iya Suster Tolong jaga ayah ya Anissa berangkat ayah Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati di jalanan Anissa Iya Selamat pagi Hati-hati di jalanan Gimana keadaan ayah kamu Sudah ada kemajuan Ya begitu lama Tapi beliau masih belum bisa banyak pergerak Ya kamu harus tabah Insya Allah Ayahmu pasti sembuh Itulah yang selalu saya mohon kepada Allah Setiap kali saya sholat Hati-hati-hati di jalanan Cantik-cantik Cantik-cantik Tapi kan Tidak ada yang secantik kamu Tidak ada yang secantik kamu Tidak ada yang secantik kamu Udah ya nanti kita terlambat ya Waalaikumsalam Bagus-bagus Bagus-bagus Berarti kamu kekasih teladan Sebelum tugas Kamu nganterin calon istri kamu dulu Yaudah Selalu gitu kita ketemu di bandara ya Oke-oke Oke Baik ketemu ya Yuk Bye Apa sih mas Nggak ada apa-apa Bapak Iya Mas sama Edo Masih ketawain saya Enggak Dia cuma bilang Kalau saya adalah cowok yang paling bertanggung jawab Karena sebelum menonatikan tugasnya Masih sempat mengantarkan ceweknya ke tempat kerjanya Hah Bapak Kenapa murid wajiban kamu Bapak tulis saya Oh kalau gitu Jadi Andika belum nikah Belum bu Soalnya Andika itu sedang gila kerja sekarang Jadi dia belum mikirkan untuk bermataga Kalau gitu Jeng Lela Masih secepatnya dia suruh nikah Soalnya kalau dia sudah kasihkan Nanti jadi bujang lapuk Susah loh Sari jodohnya Itu kan kalau dia jelek Andika kan tampan Dan kaya lagi Jadi biar dia jadi bujangan lapuk Saya rasa juga banyak yang mau Iya kan Iya juga ya Betul Jeng Memang Tapi kalau dapat istri yang gila harta Seperti keponakan suami saya itu loh bu Sudah telat nikah Karena kasihkan kerja Lalu dia sadar Gerasa lalu gue suruh cari istri Ternyata dibukanya cinta sama suaminya Sama hartanya Terus dia kuras harta suaminya Sampai keluarganya tidak kebagian sepeser pun bu Ya ampun Masa sih Makanya Jeng Lela Sebelum terlambat Suruh Andika cari istri yang benar Kalau perlu Jangan terlalu pintar Nanti susah dikendalikan Malah dia dikendalikan Seperti keponakan suami saya itu loh bu Dengerin tuh Jeng Lela Syara Ada apa bu? Ibu rasa kita harus cepat menyelamatkan semuanya Kamu nyimpan nomor telefon Bibi Marta? Bibi Marta? Iya Sepupu ibu itu Tunggu ben ibu berurusan dengan Bibi Marta Apa ibu lupa? Ibu sendiri yang bilang sama Sarah Supaya jangan mengenal Bibi Marta Karena dia miskin Iya Tapi ibu sekarang butuh dia Kamu kenal kan sama anaknya yang namanya Sukma? Sukma yang suka main kesini Iya Dia cukup cantik kan buat abangmu Maksud ibu? Ibu mau jodohkan dia sama sama Andika Apa ibu gak salah? Sekarang jamannya modern bu Lagian mana mungkin sih Bang Dika mau dijodoh-jodohin begitu? Apalagi sama si Sukma Anak kampung yang juga lulusan ya sebab gitu Udah ibu gak sesuai gak level buat Bang Dika Justru gak selevel itu ibu mau Kalau abangmu mendapatkan istri yang selevel dan ketingkat pendidikannya sama Kita masih jadi gembel Tau gak? Saya gak ngerti Anak manis Gadis yang cantik dan pintar itu Dia tidak akan hanya mencintai abangmu saja Tapi juga harta kekayaannya Dia pasti mimpi ingin jadi orang kaya Dan dia akan melakukan dengan cara apapun Salah satu contohnya Mengawini lelaki kaya seperti abang kamu Nah itu gak boleh terjadi pada keluarga kita Dan harus kita cegah Kalau abang kamu mendapatkan istri seperti itu Maka kamu sebagai idik tirinya Dan ibu sebagai ibu tirinya Tidak akan mendapatkan apa-apa Semua harta kekayaannya akan dikuasai oleh istrinya Ibu Gak semua perempuan seperti itu Masih banyak coi-coi lain yang mencintai kekasihnya Berdasarkan perasaan yang tulus Bukan hanya karena hartanya Lagian mana mungkin sih abang dikas bodoh itu Kamu gak usah ngajarin ibu Ibu udah banyak dengar tentang kejadian seperti itu Dan itu gak boleh terjadi pada kita Untuk itu kita mau hubungi ibi-ibik Marta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak? 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 Bu? Bonissa? Bu? Bonissa? Ibu? Bapak bu? Bapak? 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 Ayah! Cepat bu? Cepat bu? Cepat bu? Cepat bu? Ayah! Bagaimana dong? Bagaimana dong? Masak petisnya sudah nyual. Tapi kondisinya makin parah, Anissa. Lebih baik dirawat rumah sakit saja. Untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemungkinan sembuhnya bagaimana dong? Saya tidak bisa memastikannya. Permisi sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar sayang? Mas? Halo? Nis? Anissa? Halo? Anissa? Ayah, Mas. Kamu baik-baik saja, kan? Alhamdulillah saya baik-baik. Tapi Ayah... Ayah apa lagi? Keadaannya makin parah, Mas. Ya Allah. Terus gimana keadaannya? Dokter meminta. Supaya Ayah dirawat di rumah sakit. Ya udah. Kalau gitu kamu ikuti aja perintah dokter. Besok pagi saya akan pulang untuk menemani kamu. Kebetulan rapatnya juga sudah selesai malam ini. Tapi Mas. Udah lah. Kamu tidak usah cemas. Ya? Kamu harus banyak berdoa. Yang tabah. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya permisi dulu. Kalau ada apa-apa, telepon saya di rumah. Saya siap ke pengharian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. 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 Olday. Ida. Rasanya, Ayah sudah tidak jatakan lagi. Iya. Dengan menuntunnya kita akhirnya. Ayah bermimpi Ibu kalian datang Mengajak ayah untuk pergi bersama dia Ayah jangan kejar seperti itu Ayah pasti sembuh Ayah dani Kami sungguh berkumpul disini untuk melihat ayah sembuh Karin cucu ayah juga selalu menanyakan kakeknya Tidak apa Ayah bersyukur Ayah telah memenuhi janji ibu kalian untuk membesarkan kalian Sekarang tugas ayah selesai Kalian sudah tumbuh Menjadi anak-anak yang soleh dan berhasil Tapi ada yang masih mengganjal hati ayah Ayah tidak akan sempat menyaksikan kamu menikah Nisa Bapak masih sempat melihatnya menikah Saya akan segera menikahi Anisa Pak Saya akan menikahi putri bapak Menjaga putri bapak Dan mencintai selamanya Begitu maksud ilah mengundang Uni dan Sukma datang kemari Bagaimana pendapat ini? Ondeh Siapa lo orang yang tak amua menjodohkan anaknya Si Andika yang kayu rayu serupa anak ilah itu? Begitu lah Rumahnya so gadang Rancak Tuh punya pabrik Udah gitu orangnya ganteng pula Ya nak Suk? Apalagi si Sukma ini gak suka macam-macam Dia benar-benar tipe ibu rumah tangga yang penurut Pandai mencuci Eh koknya mencuci? Berhasil sekali Masih mencuci kalah pemain lah Ya mana? Koknya mau masak? Masak randang? Lama mana? Masak gulai? Kok mau membeli sambal? Pedas? Lama mana? Pokoknya Uni jamin lah Si Andika itu gak bakalan menyasa Kalo dapet istri serupa si Sukmaiko Koknya membeli kue ya? Kok dibawa Sukma Membeli kue Sukma yang membeli ko Black Forest Bikinan sendiri Lama mana? Coba lah Persis serupanya nanti toko Coba lah in lah Lama ma Iya rancak ma Memang ini yang ilah cari nih Tapi dengan syarat Uni jangan terlalu banyak berharap Dari pernikahan ini Yo kalo baik itu Ambo mengarati lah Cincai No problem Eh tapi Bilu Wak kawinkan Ambo lah nak tahan lah ya Pelan-pelan lah Soalnya Andika gak boleh tahu Tentang perjodohan ini Ya Terus Sukma juga Si habis ini Seri main kesini Supayalah akrab dengan Bang Dika Ya Ha tuh Dengar kece tante tuh Acok-acok datang kemari Biar berkenalan aja Bang Dika Ya Kalo perlu Tinggal selanya si Koy lah Menolong-nolong kan bisa Ya Suk Biar kamu tinggal Siko Boleh Dapak Ado Apu lo salahnya kan rumah tantenyo ini Mau Sukma? Sebentar ya Assalamualaikum Andika Kamu dimana? Katanya mau pulang sekarang Saya sudah pulang Bu Tapi sekarang saya ada di rumah sakit Di rumah sakit? Ada apa Andika? Tenang Bu Saya gak kenapa-napa Saya cuma mau bilang Kalau hari ini Saya akan menikah dengan pacar saya Saya gak bisa menjelaskannya sekarang Karena keadaannya sangat gawat Yang jelas Saya mengharapkan Ibu Untuk datang kesini Secepatnya Menikah? Ya ampun Andika Saya akan menjelaskan semuanya Setelah Ibu tiba disini Dan saya minta maaf juga Karena ini mendadak sekali Bu Jadi Ibu saya tunggu di rumah sakit Akatan Laut Pavilion Anggrek Kamar 5 Atas nama Pak Handoko Dan tolong Sekalian Sarah diajak Bu Andika Apa Ibu Masalah dengan Andika Menikahlah Lalu Mbak Aurusan kita Awak lama haro-haro Ambo datang kemari Jawa-jawa Yang ojek Indah untuk dihina-hina Serupa Iko Iko namanya pelecehan Ambo tak terima Akan dituntik lah Sukma Bawa pulang lagi kuenya Bawa pulang lagi kuenya Jom Jom Gimana dok? Bunya ada kata Udah Ini cincinnya Bagus kan? Bagus Cocok Ini gue cari-cari sampai Cetik keringat penghapisan gue Gue gak peduli Kalau lo gak mau Cocok Bagus Beberapa menit Banyak lagi kita harus tunggu Soalnya penghapisnya mau pergi Betul Pak Zee Iya Iya masih banyak acara Tiga lagi Mas Mas masih punya banyak waktu Harusnya mas pikir-pikir lagi Kita harus yakin Saya sang sama kamu Saya ingin menikah dengan kamu Boleh Tidak Boleh Terima kasih. Saya kira bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam keadaan darurat seperti ini, Insya Allah pelaksanaan akad nikah akan dilaksanakan dan sah adanya manakala memenuhi persyaratan rukun nikah yang lima. Yaitu satu, adanya calon mempelai pria. Dua, calon mempelai wanita. Dan yang ketiga, wali nikah. Kemudian yang keempat, dua orang saksi. Alhamdulillah semuanya sudah ada. Maka yang kelima adalah ijab kobul. Nabi mengisiratkan kepada kita di dalam hadisnya, yaitu tiga hal. Satu di antaranya, manakala di antara kaum muslimin, baik itu wanita maupun pria, sudah akil balik, dan mereka mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Untuk terhindar dari rasa fitnah dan godaan cinah. Untuk itu, marilah Pak, kita mulai saja melaksanakan ijab kobul, dan pernikahan ini akan lebih abdul, kalau dilaksanakan oleh wali nikah, yaitu ayah kandungnya sendiri. Bagaimana Pak? Insya Allah saya mampu Pak. Alhamdulillahirubilalamin. Kita baca dua kelima syahadat Pak ya, silahkan. Dari lambut, lambut, Pak Ikuan. Nikahan saya enaknya, coba. Ampa lo yang menggadangan. Bapak, Nek, ampa menggadangan saja ketik. Masalahi Allah. Tidak hayu Allah. Masalahi Allah. Alhamdulillah. 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 Ananda Andika. Kau saya nikahkan kawin 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 kepada anak saya sendiri, Anissa Binti Handoko dengan mas kawin cincin emas berat 10 gram tunai. Saya terima nikahnya Anissa Binti Handoko dengan mas kawin cincin emas berat 10 gram tunai. Alhamdulillah. Bagaimana? Sah? Sah. 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 Alhamdulillah. Barakallahu liwalakum. Stap! Stap! Saya tidak setuju. Perkawin yang tidak sah. Harus dipatalkan. Bu, Bang Dika sudah resmi. Dika tidak bisa menjegahnya. Tidak bisa menjegahnya. Ayahnya Anissa sedang sakit. Ibu, saya cemas. Nanti saya jelaskan semua. Anissa, kenalkan ini Ibu Lela, Ibu Teri Sayang. Anissa. Ibu, ini Pak Handoko. Ayahnya Anissa. Maafkan saya, Ibu. Sudah, Pak. Biar saya jelaskan segalanya di rumah. Pak Haji. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama dan saya kira sudah cukup. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat. Kepada Bapak juga semoga lekas sembuh. Permisi. Assalamualaikum. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita harus hati-hati terhadap dia ya Allah yang selalu menjalankan perintahmu dan menjauhkan laranganmu ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada orang tua kami serta panjangkanlah umum mereka agar kami dapat berbakti dan membahagiakan mereka ya Allah ropana atina fidunyasana wafilaki rawatiasana awakinah azabban mas kenapa senyum? ada yang aneh saya sedang mensyukuri karunia Allah yang luar biasa yang diberikan pada saya apa? kamu saya? saya? ya seorang istri yang begitu cantik lembut lembut dan soleh itu merupakan karunia Allah yang terbesar dalam hidup saya masih paling pintar kalau merayu enggak saya enggak merayu kamu memang benar-benar karunia Allah buat saya Alhamdulillah terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak Selamat malam. Selamat malam.